Culanaga Pendekar Sakti Jilid 3. Dimaki oleh Giyokhan sebetulnya dia ingin membunuh Giyokhan dengan jarum-jarum beracunnya tetapi justru akhirnya dia membatalkan. Sendiri maksudnya. Sikap bocah itu mengingatkan dia pada kekasihnya. Tetapi semua itu hanya berlangsung beberapa detik saja, kemudian mukanya sudah mebeku tidak memiliki perasaan apapun juga. Hatinya malah jadi dengki melihat bocah di depannya, walaupun masih kecil, namun sangat cakep. Kulitnya bersih, mukanya mungil dan rambutnya hitam. Sepasang alis tebal dan hitam menambah cakepnya muka bocah itu. Dan diam-diam dia jadi menyukai Giyokhan. Itulah beberapa detik tadi dikuasai oleh perasaan menyayang kepada Giyokhan. Namun hatinya membatu kembali. Dengan dingin dia bilang, siapa namamu? Buat apa memberitahukan nama kepada manusia tidak sopan dan tidak baik jiwanya seperti kau menyahut Giyokhan? Seorang wanita terhormat adalah yang hidup sebagai nona baik-baik di dalam rumah, yang priap pergi untuk berjuang, memiliki pangkat dan membuat negara menjadi makmur. Kepada orang-orang seperti itulah aku menghormati. Kepadaku apakah kau tidak hormat? Tanda serutanya wanita pembunuh nomor satu di dunia dingin sekali suaranya. Giyokhan mengjeleng. Tidak. Aku malah benci. Lamsie tambah ketakutan, dia khawatir satu kali saja tangan wanita itu bergerak, habislah jiwa majikan kecilnya, karenanya dia tidak mau berkisar dari tempatnya, dengan air matu bercucuran karena takut, dia melukai majikan kecilnya tersebut. Berapa besar kebencianmu terhadapku? Tanya wanita pembunuh itu. Aku sangat benci. Selama kau tidak merobah kelakuanmu yang jahat dan kejam, yang senang menyiksa orang lain, maka selama itu juga aku benci padamu. Tidakkah kau pernah membaca ujar-ujar locu, yang berbunyi, manusia yang dikuasai perasaan jahat, marah, dengki dan iri hati adalah patung-patung yang akan terbakar, manusia yang sama seperti sampah saja. Kukira, kau pun sama seperti sampah. Walaupun hati wanita itu sudah mebeku sejak putus hubungan dengan kekasihnya dan selalu menjadi dingin tanpa perasaan tetapi sekali ini mendengar perkataan Giyok Hon, si bocah yang berusia masih sangat kecil tapi dekat, dia jadi tergoncang hatinya. Dia ingat, setiap kali bertengkar dengan kekasihnya yang sangat dicintainya, maka kekasihnya akan berkata, kau wanita yang seperti sampah saja, dikuasai oleh nafsu ingin menguasai dan mengendalikan orang lain. Kau tidak layak untuk dihormati dan kata-kata Giyok Hon menusuk benar hati wanita itu. Tetapi, setelah dia memejamkan matanya sekejap, dia bisa menguasai diri lagi. Baiklah, aku akan mengampuni kau dan juga paman hangmu itu, kalau kau dapat menjawab dua pertanyaanku kata wanita pembunuh nomor satu di dunia, dingin suaranya. Girang Giyok Hon mendengar janji wanita itu. Apa kedua pertanyaanmu itu tanyanya? Kiau aku membebaskan paman hangmu dari kematian, apakah kau masih membencikutanya wanita itu? Girang Giyok Hon adalah seorang bocah yang berperasaan halus, walaupun tabiatnya sangat keras. Dia semakin keras jika ditentang keinginannya, dan Lem Siye sudah mengenal benar tabiat majikan kecilnya ini. Semakin dia ditekan, semakin kuat perlawanan Giyok Hon dia bisa menjadi nekat. Tetapi jika dilayani dengan lemah lembut, maka hati si bocah akan runtuh, apapun yang diminta orang akan diberikan, kalau bisa kepalanya pun akan diberikan buat orang iain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka aku akan menepati janjiku kata wanita itu. Katakanlah, kalau aku tahu tentu akan ku jawab pertanyaanmu, Cie Cie kata Giyok Hon. Sejenak hati wanita itu tergoncang mendengar dia-dia dipanggil Cie Cie dengan nada suara yang lembut, penuh persahabatan. Dia adalah wanita yang mengalami patah hati yang parah, selalu dikejar-kejar oleh perasaan dendam belaka. Setiap pria dia menbencinya setengah mati. Tetapi sekarang bocah kecil ini memanggilnya dengan sebutan Cie Cie nada suaranya seperti manja. Dan juga halus hatinya jadi tergoncang. Tapi cepat dia bisa mengendalikan hatinya, mukanya dingin sekali waktu dia berkata, di mana sekarang ini berdiamnya sepasang tabib hutan. Apa tanda seru tanya Giyok Hon heran. Sepasang tabib hutan tanda seru. Ya, di mana mereka berada? Akaha, Cie Cie hanya bergurau saja, kata Giyok Hon. Mana ada sepasang tabib hutan? Muka wanita itu berubah. Jangan main-main, katakan yang jujur. Atau memang aku akan meneruskan maksudku untuk membinasakan paman hangmu itu. Juga kau dengan tua bangka itu akan ku binasakan. Aku tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang sepasang tabib hutan. Kau percaya syukur, tidak mau percaya pun tidak apa-apa. Benar-benar kau tidak mengetahui tentang sepasang tabib hutan, menegasi wanita itu. Giyok Hon mengangguk. Sejak kecil papa selalu mendidiku agar tidak berbohong pada siapapun, karena kata papa kalau berbohong maka mulutnya akan jadi monyong dan bengkak. Bukankah seorang anak dengan mulut yang bengkak dan monyong akibat berbohong akan tampak jelek sekali tanda seru menyahuti Giyok Hon? Agak gelihati wanita pembunuh nomor satu diduga itu mendengar jawaban Giyok Hon yang agak jenaka. Tetapi hatinya mendadak jadi sedih. Dia menengadah, memandang ke langit, mukanya berduka, kemudian dingin kembali, matanya juga dingin tidak bersinar seperti tadi, lesu sekali dan menggumam, berapa lamakah manusia hidup di dunia? Berapa lamakah manusia mereguk manisnya madu cinta dan, dia melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Hei, Cie Cie, kau mau kemana tanda seru teriak Giyok Hon melihat wanita itu melangkah pergi. Tetapi wanita itu tidak menjawab pertanyaan Giyok Hon, dia melangkah terus perlahan-lahan, dengan tindakan kaki yang ringan. Baju sutra putih yang dipakainya berkibar-kibar ringan tertiup oleh hembusan angin, dari jauh tampaknya sangat menarik. Dia seperti seorang dewi yang tengah dirundung kesedihan samar-samar masih terdengar gumamnya, berapa lamakah manusia bisa hidup di dunia? Berana lamakah manusia bisa mereguk manisnya madu cinta semakin lama semakin jauh? Dan kemudian lenyap dari pandangan Matu Giyok Hon dan Lamsie. Lamsie menangis terisak-isak memeluki majilan kecilnya, berulang kali dia bilang, Oh oh, terima kasih pada Tian yang telah melindungi Xiaoya. Terima kasih Tian, terima kasih. Giyok Hon menoleh kepada Lamsie Paman Lem, siapa sebenarnya Cie Cie yang adatnya aneh itu? Aku juga tidak tahu, mungkin Paman Hang bisa memberitahukannya kepada kita siapa wanita itu titik menyahuti Lamsie dan mereka jadi teringat pada Hang Tiam Lu, yang waktu itu sudah rebah lemas tidak berdaya, tapi tidak mati walaupun napasnya satu-satu. Cepat-cepat Lamsie mendekati Hang Tiam Lu, waktu dia mau menggendongnya, Tiam Lu menggerakkan tangannya perlahan sekali, mengisyaratkan agar Lamsie tidak menyentuh tubuhnya. Lamsie baru teringat bahwa Tiam Lu terkena jarum-jarum beracun, jika tubuh disentuh maka Lamsie pun akan keracunan. Tetapi melihat keadaan Hang Tiam Lu seperti itu Lamsie semakin bingung. Kalau Tiam Lu tidak segera ditolong, tentu ia akan semakin gawat keadaannya. Tetapi untuk membawanya ke kampung yang sepi itu, kepada siapa meminta pertolongan? Kampung tadi adalah perkampungan yang kosong, mana ada tabir? Paman Hang, bagaimana keadaan mutanya Giyok Han berjongkok di dekat Tiam Lu? Bibir Tiam Lu bergoyang-goyang, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Mukanya sudah hitam seperti baja bakar karena keracunan. Tubuhnya lemah tidak bertenaga, matanya seperti mau terbalik. Menyaksikan keadaan Paman Hangnya itu, Giyok Han pun menangis sambil memanggil-manggil, Paman Hang, apa yang harus kami lakukan untuk menolongmu? Tetapi menangis tidak lama, Giyok Han seperti teringat sesuatu. Dia pasti belum pergi jauh gumamnya. Apa tanya Lem Sye tidak mengerti. Tetapi Giyok Han tidak menyahuti pertanyaan Lem Sye, dia segera melompat berdiri dan berlari menuju ke arah perginya wanita pembunuh nomor satu di dunia. Dia berlari sekuat tenaganya untuk mengejar wanita itu. Lem Sye kaget tidak terkira, dia mengejar Giyok Han sambil berteriak-teriak, Syaoya, kembali. Kembali. Syaoya ooo, janganlah pergi mencari bahaya. Syaoya, kembali. Ayo kembali. Tetapi Giyok Han berlari terus tanpa perdulikan Lem Sye, pengasuh tua itu jadi kebingungan. Dia ragu sejenak, karena kalau mengejar Giyok Han berarti dia meninggalkan Tiam Lu yang keadaannya sangat gawat dan tengah dalam sekarat itu. Tetapi walaupun bagaimana dia pun tidak bisa membiarkan majikan kecilnya pergi jauh-jauh darinya, demi keselamatan majikan kecilnya maka akhirnya dia mengambil keputusan dia mengejar Giyok Han. Berlari cukup jauh dan napas Giyok Han memburu keras. Akhirnya dia melihat di depannya wanita pembunuh nomor satu tengah berjalan perlahan sekali, dengan sikap seperti orang hilang ingatan. Tunggu dulu, Giyok Han memanggil sekuat suaranya. Wanita itu mendengar panggilan Giyok Han, menahan langkah kakinya, menoleh dengan wajah yang dingin. Giyok Han sudah menghampiri lebih dekat. Kau mau apalagi tanda seru dingin suara wanita itu? Mukanya pun tidak berperasaan. Lam Chie yang mengejar di belakang jadi mengeluarkan keringat dingin ketika menyaksikan Giyok Han sudah berhasil mengejar wanita itu dan tengah berdiri berhadapan. Dia khawatir kalau-kalau wanita pembunuh nomor satu itu berubah pikiran dan turunkan tangan jahat kepada Giyok Han. Giyok Han nyengir, katanya, Chie Chie yang baik, tadika sudah berjanji tidak akan membunuh Paman Hang, bukan? Dengan Matthew yang tidak berperasaan wanita itu mengangguk. Bukankah sudah ku tepati janji itu dingin suaranya? Paman Hangmu, kau dan tua bangka yang bersamamu tidak kubunuh. Kau harus tahu bocah, baru sekali inilah aku melanggar kebiasaanku, karena sebelumnya tidak terkecuali seorang manusia, seekor anjing, seekor ayam ataupun seekor bebek yang boleh lepas di kematiannya di tanganku. Waktu berkata begitu, suara wanita itu walaupun tetap merdu, tapi di dalamnya mengandung nada yang dingin menyeramkan Giyok Han sampai menggidik angeri. Tapi bocah ini benar-benar tabah, dengan dekat dia bilang, sekarang Paman Hang sudah tidak berdaya sudah dilukai oleh kau, Chie Chie yang baik. Kalau kau tidak mengobatinya ataupun membagi obat untuknya, bukankah sama saja dengan kau membunuhnya tampaknya Paman Hang hanya bisa bertahan beberapa saat lagi, lalu mati? Bagaimana Chie Chie bisa bilang kau sudah menepati janjimu? Wanita itu tetap tidak memperlihatkan perasaan apapun di mukanya, girang, marah atau bersedih. Tawar, tanpa perasaan apapun. Suaranya juga tawar waktu dia bilang, Paman Hangmu tidak akan mati. Dia dibantu oleh sepasang tabib hutan. Setelah berkata begitu, tanpa perdulikan Giyok Han, dia melesat pergi. Tubuhnya seperti kapas, melesat cepat luar biasa, dalam waktu beberapa detik dia sudah terpisah jauh, hanya masih terdengar suaranya dari jarak terpisah jauh tidak terkecuali manusia, anjing, ayam, bebek ataupun, tumbuh-tumbuhan yang terkena jarum bwe simtok, racun hati bunga bwe, yang bisa mempertahankan hidupnya lebih dari 5 detik. Tetapi Paman Hangmu sudah terkena lebih dari 6 batang jarum bwe simtok, dia masih tidak mati. Di dalam tubuhnya sudah ada penawar racun yang pasti diperolehnya dari sepasang tabib hutan, suaranya semakin lama semakin samar dan tidak jelas, dan wanita itu pun suaah tidak terlihat bayangannya lagi. Giyok Han berdiri tertegun di tempatnya. Wanita itu sudah pergi meninggalkannya begitu cepat, mana mungkin dia bisa mengejarnya? Lam Siye menubruk majikan kecilnya, memeluknya erat-erat sambil menangis. Xiaoya, oh oh, Xiaoya mari kita kembali melihat keadaan Hang Taijin, mari Xiaoya, bujuknya. Giyok Han berdua Lam Siye kembali ke tempat di mana Tiam Lu menggeletak. Ketika mereka tiba di sana, suatu kemujijatan terjadi. Tiam Lu tampak tengah duduk bersemedi, walaupun mukanya masih hitam kelabu, namun dia sudah bisa duduk dan ini berarti ia sudah memperoleh kemajuan lah tengah bersemedi mengatur pernapasannya. Oh oh oh, kalau begitu cie-cie aneh itu tidak membohongi aku menggumam Giyok Han waktu melihat keadaan Tiam Lu. Lam Siye pun ikut girang dan bersyukur, saking terharunya dia sampai menitikan butir-butir air mata. Sebetulnya, dulu Lam Siye tidak pernah menangis, hanya sekarang disebabkan keluarga Jenderal Giyok Han, majikannya, telah mengalami malapetaka yang begitu mengenaskan, menyebabkan air mata Lam Siye cetek sekali dan dia mudah menangis. Apalagi kalau dia memikirkan nasib Giyok Han, majikan kecilnya, yang sangat malang itu. Sebagai anak kiatim, tanpa orang tua, tanpa sanak famili, hidup terlunta-lunta dalam pelarian. Seorang putra dari Jenderal besar seperti Giyok Hu. Yang akhirnya harus jadi pelarian, yang selalu dibayangi maut setiap saat. Harus hidup terlunta-lunta. Betapa menyedihkan. Siaoya, kita jangan mengganggu Hang Taijin, ia sedang mengobati lukanya dengan tenaga dalamnya. Lam Siye memberitahukan majikan kecilnya. Giyok Han mengangguk, dengan sabar dia bersama Lam Siye duduk agak jauh dari Tiam Lu. Akhirnya Tiam Lu membuka matanya, walaupun mukanya masih gelap kelabu, tapi dia sudah bisa menggerakkan tangannya. Giyok Han berdua Lam Siye segera menghampiri. Apakah keadaan Paman Hang kini lebih baik tanda seru? Tanya Giyok Han penuh perhatian campur girang. Murung sekali muka Tiam Lu, dia mengangguk. Ya, ini suatu kemujijatan yang aneh luar biasa. Biasanya, siapa yang terkena jarum we simtok wanita itu, jangan harap bisa hidup. Hanya 5 detik atau 10 detik jiwa korban jarum beracun itu akan melayang. Dia adalah wanita beracun yang sangat ganas, tidak pernah menaruh belas kasihan kepada siapapun juga. Sampai bebek, anjing dan ayam pun selalu menjadi sasaran jarumnya, diminasakan semua. Dari anak-anak, orang tua, wanita laki-laki, semuanya dibunuhnya, tidak. Pernah ada yang lolos, baru sekali ini ada pengecualian, dia tidak membunuh kita bertiga. Tiam Lu menghela nafas dalam-dalam. Siapakah sebenarnya Chie Chie itu, Paman Hang Tanda Seru Chanya Giyok Han? Namanya Biyelan. Dia berasal dari keluarga Liok. Tetapi sekarang dia dikenal dengan sebutan Buwe Simmoli, iblis wanita hati bunga Buwe. Dia adalah pembunuh nomor satu dalam kalangan Kangau, Sungai Telaga, di zaman ini. Benar-benar luar biasa, baik kepandainya maupun racunnya, sulit ditandingi. Selama ini, jarang ada yang bisa menghadapi keganasan iblis wanita hati bunga Buwe itu menjelaskan Tiam Lu. Mengapa dia berbuat sejahat itu Paman Hang Tanda Seru? Tanya Giyok Han, ingin mengetahui benar. Dulu sebetulnya dia seorang gadis yang lemah lembut, namun memiliki tabiat yang keras. Apa yang diinginkannya harus diperolehnya. Siapa tahu, dia sempat jatuh cinta pada seorang laki-laki yang sudah beristeri dan mempunyai anak. Sebelumnya mereka hanya bersahabat saja, siapa tahu akhirnya tumbuh cinta kasih di antara mereka berdua. Liok Bielan memaksa pria itu agar membunuh istri dan anak-anaknya, kalau memang istrinya tidak mau diceraikan. Tentu saja keinginan Bielan ditentang oleh kekasihnya. Akhirnya terjadi bentrokan di antara mereka, mereka sering bertempur, karena kekasih Bielan pun seorang yang memiliki kepandain tinggi, pertengkaran demi pertengkaran menambah renggangnya hubungan mereka, dan akhirnya mereka berpisah. Bielan sakit hati, entah bagaimana caranya dia mencari guru, mempelajari ilmu racun. Dia berhasil, dia muncul lagi setelah menghilang hampir tiga tahun, dengan kepandain yang semakin tinggi, baik ilmu silat maupun ilmu penggunaan racun, dia jadi iblis wanita yang sangat ganas, hampir tidak ada manusia anjing, bebek dan ayam yang lolos dari kematian di tangannya, tanpa pengecualian. Tidak peduli apakah korbannya itu dari kalangan hitam atau golongan putih, juga tidak peduli apakah penduduk yang tidak bersalah apa-apa, kalau bertemu dengan Bielan akan habislah jiwa mereka, itulah akhirnya Bielan digelari sebagai B.E. Simmoli. Siapakah kekasih Cie Cie Bielan itu, Paman Hang tanya Gio Khan lebih jauh. Aku sendiri tidak mengetahui dengan jelas, tetapi menurut cerita-cerita orang Kang Ngong, justru kekasih Liu Bielan adalah salah seorang murid Butong Pei, yang liahai ilmu silatnya. Karenanya, setiap kali mereka bertengkar dan bertanding, selalu juga Bielan tidak bisa merobohkan kekasihnya. Mungkin jika berhasil merobohkan kekasihnya, ia akan membunuh kekasihnya itu. Dan sebab itu pula mengapa Bielan pergi mencari guru lagi, mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi serta mempelajari ilmu penggunaan racun yang dasyat. Entah dengan siapa dia belajar semua itu, tetapi yang jelas kepandainya puluhan kali lipat lebih hebat dari sebelumnya. Tentang nama kekasih dari Liu Bielan aku sendiri tidak tahu. Hanya ilmu keluarga Liu walaupun liahai, tetap bukan tandingan dari kepandain kekasih Liu Bielan, karena memang kekasih Bielan liahai dan sudah menguasai ilmu Butong Pei cukup sempurna. Menurut cerita orang, kekasih Bielan adalah murid Butong Pei tingkat ketiga. Tiam Lu menghela nafas dalam-dalam dia bilang, Aku beruntung terhindar dari kematian karena pernah bertemu dengan sepasang tabib hutan yang sangat liahai tadi malam, yang telah memberikan dendeng obat padaku. Sekarang aku baru menyadari mengapa jalan darahku selalu bergolak jika ku kerahkan pernafasan dan hawa murni di tubuh, akibat pukulan sepasang tabib hutan, yang memutar balik peredaran darahku. Sehingga diserang oleh jarum-jarum beracun Liu Bielan tadi, tidak sampai membuatku mati. Matthew Bielan pun sangat tajam, melihat aku tidak segera mati terluka oleh beberapa batang jarum beracunnya, dia dapat menduga bahwa aku tertolong oleh obatnya sepasang tabib hutan, maka dia menanyakan sepasang tabib hutan itu. Ada hubungan apa antara Liu Bielan Cie Cie dengan sepasang tabib hutan itu? Paman Hang tanda seru tanya Gio Khan semakin ingin mengetahui. Aku sendiri tidak tahu, mungkin di antara mereka ada ganjalan sakit hati, menjelaskan Tiam Lu. Baiklah, sekarang kita boleh bersyukur karena bahaya telah lewat. Mari kita lanjutkan perjalanan. Paman Hang belum sehat benar, lebih baik kita beristirahat dulu sampai Paman Hang sembuh dan sehat benar, kata Gio Khan. Tiam Lu mengjeleng sambil bangun berdiri. Sekarang aku sudah pulih sebagian, sudah bisa. Melanjutkan perjalanan. Jika membuang-buang. Waktu, aku khawatir racun yang masih bersarang di dalam tubuhku akan mengamuk lagi, Tentu aku akan gagal mengajak kalian menemui guruku. Menemui guru Paman Hang? Untuk apa tanda seru tanya Gio Khan heran? Bukankah keberangkatan kita ini untuk pergi menemui papa? Tiam Lu menghela nafas dalam-dalam wajahnya murung dan air matanya menitik turun. Dengan terbata-bata dia menceritakan apa yang telah dialami oleh keluarga jenderal besar Gio Kho, ayah Gio Khan. Hal ini terpaksa diceritakan oleh Tiam Lu, karena selama dalam perjalanan selalu muncul urusan-urusan yang membuat Tiam Lu bertiga terancam. Lah khawatir kalau sewaktu-waktu dia mati, maka Lem Siye memperoleh kesulitan untuk menceritakan peristiwa itu, sebab tidak mengetahui siapa-siapa yang telah membunuh ayah, ibu, kakak perempuan Gio Khan dan sanak familinya seluruh keluarga. Dia memberitahukan pada Gio Khan, yang harus diingat adalah dua nama, yaitu Banit Se serta Tio Ye Uliang. Tiam Lu juga menceritakan bahwa semua bencana itu disebabkan oleh Kaisar Yong Cheng. Waktu menceritakan semuanya, air matah, Tiam Lu tidak berhentinya mengucur. Lem Siye juga menangis terisak-isak. Bagaikan mendengar petir bagi Gio Khan waktu mendengarkan cerita Tiam Lu. Walaupun dia masih kecil, namun dia seorang anak yang cerdas dan cepat sekali mengerti urusan. Dia menangis. Sesenggukan dan akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Tiam Lu berdua Lem Siye jadi kebingungan. Tiam Lu tidak berani menyentuh tubuh Gio Khan, sebab dia tahu di tubuhnya sendiri masih mengendap racun yang dasyat diakwatir kalau menyentuh tubuh Gio Khan nanti bisa membahayakan bocah itu. Lem Siye yang telah berusaha menyadarkan majikan kecilnya. Waktu siuman, Gio Khan menangis terisak-isak sedih sekali, Lem Siye berdua Tiam Lu coba menghiburnya. Paman Hang sengaja menceritakan semua ini kepadamu, agar kau ingat siyaunya, betapapun juga setelah dewasa nanti, kau harus membalaskan sakit hati keluargamu. Karenanya, sekarang kau harus berusaha menghindar dari kejaran orang-orang Yong Cheng, agar kau memiliki kesempatan menuntut ilmu dan nanti membalas sakit hati ayah ibu, saudara dan sanak familimu kata Hang Tiam Lu di antara isak tangisnya. Gio Khan memeluk Lem Siye erat-erat sambil menangis, kemudian dia melepaskan pelukannya, menjatuhkan diri di hadapan Hang Tiam Lu, katanya dengan air matu bercucuran, terima kasih atas pertolongan Paman Hang dan Paman Lem. Berdua atas diriku, budi kebaikan itu tidak akan Han Jie lupakan sampai kapampun juga. Tetapi Han Jie pun tidak akan melupakan nama-nama seperti Banit Se, Tio Ye Uliang maupun Raja Jahat Yang Cheng. Ketiga nama itu akan terukir terus sampai kelak Han Jie bisa membalas sakit hati papa, mama, Cie Cie dan saudara-saudara Han Jie, para paman dan bibi yang lainnya. Han Jie bersumpah, jika Han Jie tidak bisa membersihkan nama papa dari fitnah dan membalas sakit hati papa, Han Jie tidak mau hidup. Lam Jie memeluk Giyok Han, sedangkan Tiam Lu dengan air matu bercucuran tapi bibir tersenyum terharu, berkata, Bagus itulah semangat lelaki sejati, Xiaoya. Kami akan berusaha melindungi Xiaoya sampai titik darah terakhir, untuk membalas budi kebaikan papa Xiaoya, Giyok Goanswe. Mari kita lanjutkan perjalanan, tempat tujuan masih cukup jauh, mudah-mudahan tidak ada rintangan lainnya. Giyok Han mengangguk. Lam Sie menggendongnya. Tetapi Giyok Han menolak. Jangan bersusah payah dan bercapai lelah lagi untukku, paman Lam. Aku berhutang budi yang sedalam lautan dan setinggi gunung, karena tanpa kau berdua paman hang, aku tentu sudah terbunuh juga oleh orang-orang kaisar jahat itu. Bahkan, aku akan menganggap kalian berdua, paman hang dan paman Lam, sebagai pengganti kedua orang tuaku kata Giyok Han sambil menangis terisak-isak. Lam Sie berdua hang Tiam Lu pun terharu atas nasib majikan kecil mereka, keduanya bertekad untuk mempertaruhkan jiwa buat melindungi Giyok Han. Perjalanan dilanjutkan, walaupun Tiam Lu belum sehat seperti sebelumnya, ia sudah bisa melakukan perjalanan. Hanya sekali-sekali dirasakan kepalanya pening dan pandangan matanya kabur gelap berkunang-kunang. Jika terjadi seperti itu, maka Tiam Lu duduk bersemedi 10 menit, mengatur pernapasannya, dan jika darahnya terasa bergolak, peredaran darahnya seperti terbalik, dia menghentikan semedinya. Tidak berani Tiam Lu memaksa untuk mengatur pernapasan dan hawa murni tubuhnya lebih lama lagi, kuatir kalau-kalau bisa menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan pada anggota dalam tubuhnya. Maka semedinya selalu disudahi dan rasa pening lenyap, matanya menjadi terang lagi dan semangatnya pulih. Sejak dari saat itu, Giyok Han tidak mau digendong oleh Lemsie, dia berjalan kaki sendiri. Walaupun Lemsie berulang kali memujuknya agar dia mau digendong, tetapi selalu Giyok Han menolaknya. Dan hati Tiam Lu berdua Lemsie tambah terharu melihat sikap bocah ini, sebab melakukan perjalanan sepanjang hari seperti itu, menyebabkan Giyok Han sangat menderita, kakinya jadi luka-luka oleh lecet yang cukup pedih, tetapi bocah itu keras hati, tetap tidak mau digendong. Sejak mengetahui peristiwa yang menimpa keluarganya, ia jadi sangat menghormati Lemsie dan Tiam Lu, karenanya dia tidak mau menyusahkan Lemsie lagi dengan menggendongnya. Walaupun telapak kakinya selalu terasa sakit buat berjalan, dia tetap menahannya. Hanya sekali-sekali jika istirahat Giyok Han menangis meratapi papa, mama dan cie-cie-cie-cie-cie-nya. Anak ini jadi murung sekali sepanjang hari tidak pernah riang seperti hari-hari sebelumnya. Melakukan perjalanan empat hari Giyok Han jatuh sakit. Tubuhnya panas. Tiam Lu mengajak Lemsie dan Giyok Han menumpang di rumah seorang penduduk. Entah sudah beberapa kali Giyok Han tidak sadarkan diri akibat demam yang tinggi, tubuhnya panas seperti menguap. Tidak jarang juga bocah itu mengigau memanggil-manggil papa, mama atau cie-cie-cie-nya. Hati Tiam Lu berdua Lemsie seperti disayat-sayat pisau, sedih bukan main. Melihat majikan kecil mereka tampaknya sangat menderita sekali. Tetapi apa daya mereka untuk meringankan penderitaan Giyok Han? Anak ini tergempur batinnya, hancur perasaannya terlalu dalam dukanya, juga menderita berat dalam melakukan perjalanan, sehingga akhirnya dia jatuh sakit seperti itu. Dua hari dua malam Tiam Lu berdua Lemsie menunggui Giyok Han, berbagai usaha dilakukan mereka untuk merendahkan panas tubuh Giyok Han. Pada hari ketiga, Giyok Han mulai sadar dan panas tubuhnya mulai turun. Sengaja Tiam Lu menunda perjalanan mereka, menunggu kesemiuhan Giyok Han. Beruntung pemilik rumah yang mereka tumpangi sangat baik, membantu mereka mencarikan daun-daun obat untuk Giyok Han. Setelah mengasuh hampir sepuluh hari, kesehatan Giyok Han mulai berangsur pulih. Tetapi, bocah itu tidak lincah lagi, ia jadi pemurung. Tubuhnya pun jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia sering termenung, karena anak itu rupanya masih selalu, teringat cerita Hang Tiam Lu tentang bencana berdarah yang menimpa keluarganya. Setelah lewat dua hari lagi, Tiam Lu mengajak Lemsie dan Giyok Han untuk melanjutkan perjalanan, karena mereka tidak bisa terlalu lama menunda-nunda perjalanan tersebut. Khuatir bahaya Dari orang-orang Kaisar Yong Cheng datang mengacau kalau mereka terlalu lama berada di situ. Untuk mencapai kota, Siawan masih memerlukan waktu perjalanan delapan hari lagi, dan mereka melakukan perjalanan tidak terlalu cepat seperti sebelumnya, karena Tiam Lu maupun Lemsie menyadari bahwa Giyok Han harus banyak istirahat, dia baru sembuh dari sakitnya. Selama dalam perjalanan Giyok Han pun jarang bicara, dia jadi pendiam dan murung, Lemsie berusaha untuk menghiburnya, namun tetap saja tidak bisa memulihkan kegembiraan anak tersebut. Ada satu yang membuat Tiam Lu kian hari kian berkhawatir, peredaran darah di tubuhnya pun semakin acak-acakan sulit untuk dikendalikan. Karenanya dia berharap bisa cepat-cepat tiba di tempat ke gurunya, disamping untuk minta gurunya melindungi Giyok Han, pun ingin meminta pertolongan gurunya mengobati luka yang dideritanya. Selama dalam perjalanan Giyok Han tidak pernah mengeluh, walaupun kakinya mulai luka-luka lecet yang lebih lebar, dia tidak pemah merintih kesakitan. Setiap kali Lemsie membujuknya untuk menggendongnya, Giyok Han tersenyum sedih, katanya, justeru kalau Giyok Han sudah lebih besar dari sekarang yang harus menggendong Paman Lems, karena Paman Lems sudah berusia lanjut. Dan jawaban seperti itu membuat Lemsie berdua Tiam Lu semakin terharu. Mereka tidak bisa memaksa Giyok Han untuk digendong saja dalam perjalanan tersebut, karena walaupun masih kecil tampaknya Giyok Han memiliki hati yang tabah dan keras seperti papanya. Memang, biarpun masih kecil, anak itu rupanya mewarisi sifat-sifat tegagah dari papanya, Jenderal Besar Giyok Hu. Perjalanan dilakukan perlahan-lahan, sering-sering beristirahat. Tiam Lu menduga dengan perjalanan yang lambat seperti itu mungkin 12 hari lagi baru bisa tiba di Siawan. Beruntung selama dalam perjalanan tidak bertemu halangan lainnya. Untuk menghibur hati Giyok Han, Tiam Lu sering menceritakan serak terjang orang-orang gagah dalam rimba persilatan dari berbagai golongan. Tampaknya Giyok Han tertarik mendengarkan cerita-cerita kegagahan para pendekar dalam rimba persilatan. Dia pun sering bilang dengan bersemangat, jika sudah dewasa kelak ingin jadi pendekar yang gagah dan mementingkan perbuatan mulia. Menjadi pendekar sakti, untuk membalaskan sakit hati orang tua dan saudara-saudaranya. Nanti guruku tentu mau mengajarkan kau ilmu-ilmu yang sangat tinggi, kata Tiam Lu. Aku yakin. Siawoyaklak bisa menjadi pendekar gagah perkasa menghibur Tiam Lu. Semakin seringnya mendengar kisah-kisah kegagahan orang-orang rimba persilatan, Giyok Han semakin memperlihatkan sikap gagah dan tabah, tidak kenal lelah dalam perjalanan. Hanya saja Tiam Lu dan Lemsie yang menguatirkan kesehatan Giyok Han bisa terganggu. Kalau melakukan perjalanan terlalu berat, maka mereka banyak mempergunakan kesempatan untuk beristirahat. Seharinya paling tidak mereka cuma menempuh 30 li lebih. Kota Siawan merupakan kota yang cukup besar, juga penduduknya sangat padat. Di jalan yang ceng, tampak barisan rumah-rumah penduduk yang tidak begitu padat, karena jalan ini merupakan jalan utama di kota tersebut, para orang kaya dan berpangkat mendiami rumah-rumah yang berada di Jai On tersebut. Dengan sendirinya, jalan itu merupakan jalan yang tidak terlalu bising dan ramai. Di depan sebuah rumah yang pada kedua sisi pilarnya terdapat patung singa-singaan besar berwarna hitam, dengan pintu warna hitam, gelang tembaga yang mengkilap kekuning-kuningan, tampak seseorang tengah membersihkan daun-daun kering yang runtuh dari pohon yang tumbuh di depan rumah itu. Dengan sapu dan pengki orang itu membersihkan sekitar depan rumah itu. Usia orang tersebut mungkin sudah 50 tahun, tapi tubuhnya masih gagah dan tegap. Tengah membersihkan patung singa-singaan sebelah kanan, mendadak menghampiri seorang pemuda berpakaian pelajar. Usia pemuda itu baru 20 tahun, pakaiannya sangat rapi. Selintas lihat segera bisa diterka bahwa dia pasti putra hartawan atau putra pembesar negeri. Waktu berjalan menaiki undakan tangga menghampiri pelayan yang tengah membersihkan patung singa-singaan itu, lagaknya angkuh, mulutnya tersenyum sinis sekali. Kopiah yang dipakainya kopiah pelajari yang bersulam benang emas. Hei Teng Kui, mana majikanmu tegur pemuda itu dengan sikap yang lancang tidak ada hormat sedikitpun. Pelayan rumah itu menoleh, tampaknya dia terkejut. Kemudian membungkukan tubuhnya dengan sikap takut-takut, tersenyum-senyum terpaksa. Oh-oh-oh, Cie Kongcu datang? Apa kabar Cie Kongcu? Tanya pelayan itu. Sepasang alis pemuda itu mengkerut dalam-dalam, tampaknya galak sekali. Teng Kui, apakah telingamu sudah tuli? Bentaknya bengis. Aku tanya, di mana majikanmu? Oh-oh-oh, Cie Kongci menanyakan loya. Maafkan Kongcu, maklumlah umurku sudah tua, sehingga pendengaranku tidak baik lagi loya ada di dalam. Apakah perlu aku memanggil loya? HMMM, angkuh sekali pemuda itu bersikap, mengawasi sinis ke dalam ruang lewat selah pintu yang agak terbuka. Kemudian mendekati Teng Kui, pelayan itu. Sekarang katanya, kau dengarkanlah baik-baik pertanyaanku. Ya, ya Kongcu. Apa pertanyaan Kongcu apakah yang Sio Chia ada? Pergi kau beritahukan. Padanya bahwa aku rindu benar padanya dan ingin bertemu dengannya. Ceruis sekali kera bicara pemuda itu. Teng Kui tampak kaget. Cie Kongcu, maafkan, aku, aku tidak berani untuk memberitahukan Sio Chia akan kedatangan Kongcu, Di dalam ada loya, nanti loya akan memarahiku, kata pelayan itu takut-takut. Pemuda itu jadi cemberut, tahu-tahu tangan kanannya mencetak kepala Teng Kui cukup keras. Sampai berbunyi nyaring dan Teng Kui berseru kesakitan, tapi tubuhnya tetap membungkuk tidak berani melawan. Pelayan goblok kau kata Cie Kongcu sengit. Tentu saja kau beritahukan Sio Chiamu tanpa diketahui Ioyamu. Pergi sana, awas kalau kau tidak memberitahukan kepada Sio Chiamu akan kuji tak lagi kepalamu. Pelayan itu sangsi, tapi dia juga takut pada pemuda yang galak ini. Maka akhirnya ia terpaksa masuk ke dalam. Pemuda itu menunggu dengan sikap tidak sabar. Sampai akhirnya pelayan itu keluar lagi. Sudah tanya Cie Kongcu sambil tertawa lebar dan merogosakunya, mengeluarkan lima tel perak, disodorkan kepada Teng Kui. Hadiah untukmu. Pelayan itu tidak mau menerima hadiah si pemuda, dia menggoyang-goyangkan tangannya. Terima kasih Kongcu, tidak usah beri hadiah, katanya agak gugup. Tentang Sio Chiamu. Ya, kenapa dengan Sio Chiamu tanya si pemuda tidak sabar? Sio Chiamu sedang bercakap-cakap dengan loya, tidak ada kesempatan untuk memberitahukan pada Sio Chiamu tentang kedatangan Kongcu. Muka Cie Kongcu jadi guram, dia melemparkan uang yang lima tel perak ke muka Teng Kui. Ambil buatmu. Tetapi jika Sio Chiamu selesai bercakap-cakap dengan loyamu, kau harus segera memberitahukan kepadanya bahwa aku sudah kemari, dan aku menunggu dia di taman lo Sik Wan. Mengerti? Mengerti Kongcu. Tetapi, apakah harus disampaikan pada Sio Chiamu bahwa Kongcu menunggunya di taman lo Sik Wan? Tanya Teng Kui. Tentu saja. Aku akan menunggunya di sana. Semakin cepat dia datang menemui aku, semakin baik lagi. Nanti kawakanku persen lebih banyak lagi. Tanda seru. Tapi, tapi Kongcu, Teng Kui tampak bingung dan ragu-ragu. Apalagi bentak Sio Kongcu, galak sikapnya. Bagaimana kalau Sio Chiamu tidak mau pergi? Menemui Kongcu, malah nanti memarahiku, tanya Teng Kui. Muka Sio Kongcu berubah muram, dia tahu-tahu menghunus pedang pendek dari balik jubah dan pedang pendek itu ditandaikan ke leher Teng Kui. Kalau Sio Chiamu tidak mau datang ke lo Sik Wan, berarti lehermu akan putus. Mengerti, mengancam Teng Kui dengan suara bengis. Kaget Teng Kui, semangatnya serasa terbang meninggalkan raganya. Tubuhnya sampai terhuyung ke belakang dengan muka pucat hampir dia jatuh keserimpet. Mengerti, mengerti Kongcu. Teng Kui memasukkan pedang pendeknya ke sarungnya, mengibaskan jubahnya dan melangkah pergi dengan sikap yang angkus sekali. Teng Kui berdiri bengong mengawasi kepergian pemuda itu, setelah melihat si pemuda lenyap di tikungan jalan, barulah dia berani menggerutu, Hu, hu, kalau loya mengetahui kelakuanmu seperti itu, tentu loya tidak akan mau mengerti. Pasti akan menghajarmu habis-habisan, pemuda berandal. Teng Kui tiba-tiba berdiri tertegun, mulutnya setengah terbuka, matanya pun terpentang lebar-lebar, seperti menyaksikan sesuatu yang mengejutkannya. Namun, akhirnya ia berseru gembira dan berlari menghampiri ketiga orang yang tengah mendatangi ke arahnya. Hang Taijin, mengapa kau tidak kirim kabar akan pulang? Teng Kui, berseru Teng Kui. Ketika orang itu tidak lain dari Hang Tiam Lu, Lam Sia dan Giyok Han. Tiam Lu tersenyum, ia pun senang bertemu dengan Teng Kui, pelayan setia yang sudah puluhan tahun bekerja pada gurunya. Apakah kau baik-baik saja, Teng Lopeh, tanya Tiam Lu. Suhu ada di rumah? Ada. Ada, Taijin. Oh-oh-oh, betapa rindunya aku situa pada Taijin. Sudah berapa tahun Taijin tidak berkunjung berkata sampai di sini barulah Teng Kui melihat pakaian Tiam Lu bertiga iusuh dan tidak keruan, juga mukanya agak pucat. Dia bertanya heran campur kaget, Taijin, apa yang terjadi? Tiam Lu tersenyum dan mengajak Lam Sia berdua Giyok Han masuk ke rumah gurunya, diikuti oleh Teng Kui. Pelayan itu masih menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi Tiam Lu mengulapkan tangannya. Mereka menanti di ruang tamu, Teng Kui berlari ke dalam untuk memberitahukan kedatangan Tiam Lu bertiga kepada majikannya. Tidak lama kemudian keluar seorang. Lelaki bertubuh jangkung kurus, dengan kumis jenggot yang sudah memutih, sikapnya tenang dan masih gagah, tetapi terpancar kegembiraan. Belum. Lagi dia melihat Tiam Lu bertiga, sudah bertanya, Tiam Lu, sudah lama kau tidak berkunjung. Tetapi di waktu itu dia melihat Giyok Han dan Lam Sia, juga keadaan Tiam Lu bertiga yang pakaiannya tidak keruan, ia jadi tertegun, tanyanya ragu-ragu, apa yang sudah jadi, Tiam Lu? Tiam Lu cepat-cepat menghampiri gurunya dan berlutut di depan lelaki tua itu, yang memang yang huin, pendekar tua yang pernah sangat terkenal dengan wankun, ilmu pukulan kera, sehingga disegani oleh orang-orang Kang Ou Rikang Ou dan sekitarnya. Sambil memberi hormat pada gurunya, Air Matu, Tiam Lu sudah mengalirlah menceritakan apa yang telah dialami oleh atasannya, yaitu Jenderal Giyok Ho sekeluarga yang dimusnahkan oleh orang-orangnya Kaisar Yong Cheng. Muka Yang Buin berubah muram, ia menghela nafas dalam-dalam sambil gumamnya, Menteri dan Jenderal Setia dibunuh penjilat dan pengkhianat dibiarkan berkeliharan, tampaknya negeri jadi semakin tidak aman dan akan runtuh ia lalu menoleh kepada Giyok Han, katanya lagi, kasihan anak ini. Tiam Lu perintahkan Giyok Han memberi hormat kepada gurunya, Lam Siye juga datang memberi hormat kepada guru Tiam Lu. Giyok Han walaupun masih kecil, tetapi ia mengerti aturanlah segera menjatuhkan diri. Bahkan ia cerdas sekali, dengan sesengguhkan anak itu bilang, Lopeh, tolonglah Han Jiye. Hati Yang Buin semakin terharu, dia mengusap-usap kepala anak itu. Anak pintar katanya dengan mati berkaca-kaca. Bukan hanya aku yang akan melindungimu, tetapi semua orang gagah pun akan melindungimu. Janganlah kau bersedih terus atas malapetaka yang menimpah keluargamu. Kau harus tabah dan mulai sekarang harus rajin-rajin bajar ilmu silat, karena di pundakmu ada beban yang berat, yaitu kau harus melenyapkan penasaran orang tua dan saudara-saudaramu kalau kelak sudah besar. Dengan mati masih mengucur. Giyok Han tetap berlutut dan menganggukkan kepalanya berulang kali. Terima kasih, Lopeh, kata anak itu. Han Jiye akan memperhatikan nasihat-nasihat Lopeh. Yang Bu In menoleh pada Teng Kui, perintahnya, siapkan kamar untuk mereka perjalanan yang jauh tentu membuat mereka sangat lelah. Teng Kui mengiakan dan berlalu, sedangkan Bu In menoleh pada Tiam Lu, katanya, sekarang kalian tentu lelah sekali, pergilah beristirahat dulu, nanti baru kita bercakap-cakap lagi. Tiam Lu mengiakan. Suasana di rumah Bu In sungguh tenteram. Terlebih lagi memang sudah bersengsara selama dalam perjalanan, Tiam Lu bertiga Lemsia dan Giyok Han beristirahat dengan sebaik-baiknya. Sore itu Teng Kui sibuk mempersiapkan meja untuk perjamuan. Mukanya murung, karena tadi dia baru saja disemprot oleh Yang Lan, Yang Shio Chia. Waktu Teng Kui memberitahukan perihal kedatangan Ciekong Chuyana ceriwis itu pada nona majikannya, Yang Lan Gusarla memaki mengapa Teng Kui tidak memberitahukan tadi-tadi padanya, agar dia bisa menghajar pemuda kurang ajar itu. Yang Lan Mamang putri tunggal keluarga Yang, masih muda usianya paling tidak baru 18 tahun, walaupun ia memiliki paras yang cantik dan tubuh yang menarik, sifatnya sangat keras. Sejak kecil ia sudah dididik langsung oleh ayahnya, sehingga menjadi seorang nona yang memiliki kepandayan tidak rendah lapun tidak kenal takut. Namun disebabkan sejak kecil sudah melatih ilmu silat, tidak jarang sikapnya seperti lelaki, tidak memperdulikan lagi aturan-aturan hubungan pria dan wanita, ia bergaul cukup bebas dengan pemuda manapun juga. Ciekong Chuyana adalah salah seorang dari sekian banyak pemuda yang menginginkan si gadis hanya saja bedanya Ciekong Chuyana putra Tiyahu di kota itu, sebagai putra pembesar yang paling berkuasa. Di kota tersebut, tentu saja dia besar kepala dan angkul. Dia ingin mempergunakan kekuasaan ayahnya untuk menundukkan Yang Lan. Hanya sayang, selfat sifatnya inilah yang membuat Yang Lan malah jadi muak dan membencinya. Selalu si gadis tidak pernah melayani pemuda tersebut. Sebetulnya, sudah beberapa kali Yang Lan ingin menghajar pemuda angkuh dan ceriwis tersebut. Cuma masih dipikirkan oleh Yang Lan akibatnya kalau ia bertindak terlalu keras pada pemuda itu, yang pasti bisa membahayakan ketenteraman keluarganya. Ayah Ciekong Chuyana pasti tidak mau mengerti jika anaknya itu dihajar babak belur oleh Yang Lan. Hanya saja, semakin lama lagak Ciekong Chuyana itu, semakin semena-mena, selalu sewenang-wenang terhadap orang-orang yang tidak berdaya, rasa tidak puas di hati Yang Lan semakin besar saja. Sekarang Teng Kui melaporkan bahwa pemuda itu mengharuskan dia sore ini pergi ke taman Losik Wan, meluaplah kemarahan Yang Lan. Dirasakannya ini merupakan penghinaan untuk dirinya. Walaupun Yang Lan menyadari Cie San Hoat memiliki ilmu silat juga, tapi kepandainya dirasakan jauh berada di atas pemuda itu. Dan ia bertekad sore ini akan memberikan hajaran kepada pemuda ceriwis tersebut, supaya nanti tidak terlalu kurang ajarlah ingin melakukan rencananya itu sendiri, tidak memberi tahukan pada ayahnya, karena khawatir dilarang oleh ayahnya. Waktu Teng Kui mulai merapikan meja untuk persiapan perjamuan, Yang Lan bermaksud pergi ke taman Losik Wan untuk menemui Cie San Hoatlah memperhitungkan paling tidak memerlukan waktu semakanan nasi dan ia sudah bisa kembali ke rumah untuk ikut hadir dalam perjamuan, guna menghormati suhengnya yang baru pulang. Yang Lan bersiap-siap untuk berangkat ia merapikan pakaiannya, agar singsat dan menyandang pedang di pinggangnya. Lalu memeriksa kantong senjata rahasia. Baru saja ia mau berangkat, waktu itu ayahnya tampak mendatangi dengan wajah yang tidak wajar seperti biasanya, muram sekali. Si gadis terkejut. Yang Bu In menghampiri puterinya dengan lesu, sepasang alisnya mengkerut waktu melihat kera berpakaian naknya. Kau mau kemana? Lanjie tanyanya. Si gadis tidak biasa berdusta, ia menceritakan maksud kepergiannya dan rencana untuk menghajar Cie San Hoat. Yang Bu In menggeleng-gelengkan kepalanya, dengan sikap tegang ia bilang. Persoalan anak itu biarkan saja, bukan urusan yang penting. Sekarang kau ikut ayah. Dan Bu In memutar tubuhnya. Yang Lan mengikuti dengan perasaan heran, pertama, sikap ayahnya yang tidak biasanya. Jika sebelum-belumnya selalu tenang menghadapi berbagai masalah yang bagaimana berat sekalipun, sekarang justru tampak agak gelisah dan mukanya pun muram agak pucat. Kedua, apa yang ingin diperlihatkan ayahnya dengan mengajaknya? Apa yang ingin dilakukan ayahnya apakah yang telah terjadi? Tia, ada apa tanya si gadis yang tidak bisa membendung perasaan ingin tahunya, waktu ia mengikuti ayahnya di sampingnya? Nanti kau akan melihat sendiri, menyahuti ayahnya ayo cepat, ada sesuatu yang tidak beres. Tentang apa, Tia? Akan ada ancaman bahaya yang sangat besar, menyahuti ayahnya. Kembali yang Lan heran melihat kelakuan ayahnya. Sebagai seorang pendekar gagah berkepandayan tinggi, yang Bu In tidak pernah gentar pada siapapun juga. Sejak dulu jarang ada yang dapat menandingi kepandayannya. Tetapi sekarang tampaknya ada sesuatu yang bisa. Membuat Bu In demikian gelisah, pasti urusannya pun sangat hebat. Diam-diam yang Lan jadi ikut gelisah, hatinya berdebar-debar. Tetapi melihat sikap ayahnya bersungguh-sungguh seperti itu, si gadis tidak berani banyak bertanya. Hanya hatinya diliputi seribu satu macam pertanyaan, yang tidak terjawab. Ayahnya ternyata mengajak ke ruang semadi. Bu In membuka pintu kamar semadi kemudian menunjuk ke arah tembok bagian atas dari dinding sebelah kanan kamar itu. Lihatlah, katanya dengan suara agak tergetar. Dia sudah meninggalkan tanda pengenalnya. Yang Lan menengadah dan melihat sesuatu yang membuat hatinya tergetar. Di dinding itu terdapat dua belas bangkai ayam, yang terpantek di situ dalam posisi seperti bunga buwe. Di samping kanan dari bangkai-bangkai ayam itu, terpisah beberapa cie tampak sebuah lukisan bendera, bentuknya segitiga, dengan gambar bulatan kecil di tengahnya. Gambar apapun tidak terdapat di lukisan bendera tersebut, selain lingkaran kecil itu. Muka yang Lan berubah. Apa maksudnya semua ini, Tia tanya Yang Lan sambil menoleh mengawasi ayahnya. Apa yang sudah terjadi, Tia? Muka Bu In muram dan gelap sekali, tampak ia tengah berpikir keras. Setelah menghela nafas dalam-dalam, barulah ia menjawab pertanyaan anaknya, inilah bahaya yang kukatakan tadi tengah mengancam kita. Siapa yang melakukan ini, Tia? Siapa dia yang Tia sebutkan tadi tanya Yang Lan lagi. Muka Bu In berubah agak pucat, tubuhnya pun menggigil. Tampaknya ada sesuatu yang hebat tengah dipikirkannya. Tia, kita harus mencari orang yang berbuat kurang ajar ini, yang mengotori kamar sama di Tia-Tia berseru Yang Lan yang kemarahannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Tetapi ayahnya mengulap-ulapkan tangannya, dengan lesu ia menghampiri anaknya. Dipegangnya pun da Yang Lan. Anak, tampaknya memang bencana itu akhirnya datang juga, katanya. Kau harus tenang, kita harus bisa menguasai diri, agar bencana itu tidak memusnahkan seluruh keluarga Yang. Memusnahkan seluruh keluarga Yang? Apa maksud Tia-Tia? Manusia kurang ajar mana yang tidak kenal mati ingin mengganggu keluarga Yang. Tanda seru berseru Yang Lan. Bu In menghela nafas dalam-dalam, ia tampaknya bersusah hati, katanya, tampaknya inilah yang disebut takdir. Memang, akhirnya takdir itu sulit dihindarkan juga, menggumam Bu In dengan suara tergetar. Tia, panggil Yang Lan. Mengapa Tia-Tia bersikap seperti itu? Bukankah kita bisa mencari orang yang berbuat kurang ajar itu dan beri pelajaran keras kepadanya? Bu In menggelengkan kepalanya. Percuma, tidak mungkin kita bisa menghadapinya, menyahuti Bu In Leisu. Bukan kepala ngeran hati Yang Lan. Dari dulu belum pernah ia menyaksikan sikap ayahnya seperti sekarang seperti ketakutan, gelisah dan putus asa. Benar-benar Yang Lan jadi tidak mengerti oleh sikap ayahnya sekarang ini. Apakah orang itu sangat liahai? Tia tanya Yang Lan tidak sabar. Kita hisa maju bersama untuk menghadapinya, Tia, walaupun bagaimana liahainya orang itu kita berdua pasti bisa menghadapi dan mengatasinya. Bu In menghela nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepalanya. Dia menuding ke arah bangkai-bangkai ayam yang terpantek di tembok dengan posisi yang aneh itu. Coba kau perhatikan. Katanya Leisu. Apakah ada sesuatu yang aneh? Yang Lan memperhatikan bangkai-bangkai ayam itu, lalu menggelengkan kepalanya ia tidak melihat keluar biasaan dari bangkai-bangkai ayam itu, hanya keluar biasaannya bangkai-bangkai ayam itu terpantek di tembok dalam kamar semadi ayahnya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa Tia. Hanya perbuatan kurang ajar seperti ini berarti menghina keluarga yang secara keterlaluan. Orang itu harus dihajar sekeras-kerasnya, kalau perlu dibunuh kata Yang Lan kemudian. Bu In menghela nafas dalam-dalam. Anak, katanya Leisu. Perhatikanlah, ayam-ayam itu dibunuh dengan kera memutuskan lehernya, bukan? Bangkai-bangkai ayam itu masing-masing tidak berkepala lagi. Menggedik juga hati Yang Lan, dia memperhatikan sekali lagi. Benar saja, semua bangkai-bangkai ayam itu tanpa kepala. Darah yang menetes dari leher bangkai-bangkai ayam tak berkepala itu mengotori tembok berceceran, memang tampaknya kepala ayam itu masing-masing ditarik dengan kuat sampai putus, kemudian bangkai ayam itu dipantek. Dan, kau perhatikan lagi, ayam-ayam itu terpantek ditembok bukannya oleh paku menjelaskan Bu In pula, lesu dan perlahan suaranya. Yang Lan kembali terkejut, dia memperhatikan. Dan apa yang diberitahukan ayahnya memang tidak salah, bangkai-bangkai ayam itu terpantek ditembok bukan oleh paku, tetapi oleh masing-masing sebatang jarum yang cukup panjang. Tercekat hati Yang Lan inilah luar biasa, siapakah yang telah memantek bangkai-bangkai ayam itu dengan hanya memergunakan jarum? Kalau bangkai-bangkai itu terpantek oleh paku, itu bukan hal yang mengherankan. Tetapi justru sekarang bangkai-bangkai ayam itu ternyata dipantek oleh jarum-jarum yang tipis halus itu, tetapi dapat menembus dinding yang keras. Ini menunjukkan tenaga dalam orang itu sangat tinggi. Siapakah orang itu? Dengan muka yang berubah jadi tegang, Yang Lan bertanya kepada ayahnya, Tia, sesungguhnya siapakah orang yang kurang ajar itu yang telah melakukan semua ini? Untuk sejenak Buin tidak menjawab, dia cuma menggumam, Ya, mungkin sudah tiba saatnya aku berhitungan dengannya lalu dia menoleh kepada Yang Lan, Orang itu memiliki dendam yang kalau ingin dibilang sedalam lautan dan setinggi gunung, itu masih belum apa-apa. Dendamnya sudah melebih dalamnya lautan dan tingginya gunung, mungkin juga dendamnya itu setinggi langit. Dengan metu Gura Mbuin menoleh kepada bangkai-bangkai ayam yang terpantek ditembok, lalu katanya lagi, Sekarang kau hitung bangkai-bangkai ayam itu. Yang Lan menuruti perintah ayahnya. Dia menghitungnya. Dua belas ekor semuanya, Tia. Ya, perhatikan posisi terpanteknya bangkai-bangkai ayam itu pertama-tama, di atas sana terpantek dua ekor, bukan kata Buin tidak bersemangat. Benar. Tia. Itu berarti untuk aku dan ibumu apa Tia? Dua ekor bangkai ayam yang paling atas, diartikan adalah aku dan ibumu, dan kau lihat, di bawahnya hanya terpantek seekor bangkai ayam, bukan? Benar Tia. Itu berarti dirimu, Tia. Dan di bawahnya ada berapa bangkai ayam lagi? Tanda tanya-tanya Buin pula. Tiga bangkai ayam, dan di bawahnya tiga bangkai lagi Tia. Yaltulah diartikan enam orang pelayan kita. Tiga ekor bangkai ayam di sebelah atas diartikan pelayan laki-laki kita, dan tiga ekor di bawahnya adalah tiga orang pelayan wanita keluarga yang, yang harus mati juga. Menggedik yang lan mendengar suara ayahnya yang dalam dan tegang, benar-benar luar biasa peristiwa yang terjadi hari ini. Alis si gadis menggerut dalam-dalam dengan ragu-ragu. Lalu, kemudian dia bertanya, lalu, yang tiga ekor lagi itu untuk siapa? Dua bangkai ayam, kemudian terakhir satu bangkai. Bukankah kita semuanya hanya berjumlah sembilan orang? Buin menghela nafas dalam-dalam, tampak jelas dia tengah bersusah hati. Ya, di rumah mi memang kemarin berjumlah sembilan orang. Dia bermaksud membunuh kita sekeluarga, tanpa peduli semua pelayan pun harus mati. Tetapi, hari ini justru jumlah di rumah kita ini sudah bertambah menjadi 12 orang. Bukankah Tiamlu, Lemsie dan Giyokhan bertiga melengkapi jumlah bangkai-bangkai ayam itu menjadi 12 ekor? Dua ekor bangkai yang di bawah dari barisan tiga adalah dimaksudkan Tiamlu dan Lemsie dan yang. Terakhir, bangkai ayam yang seekor itu adalah Giyokhan. Genaplah jumlah seluruh penghuni rumah ini, 12 jiwa. Dan semuanya harus mati. Habislah kesabaran yang lan. Tia, walaupun orang itu memiliki tiga pasang tangan dan tiga pasang kaki mustahil kita tidak bisa menghadapinya? Terlebih pula sekarang ada Hang Su Heng, tentu kita bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Tia-tia jangan khawatir. Buin tersenyum, tapi senyumnya itu lebih mirip seperti meringis. Kalau ingin dinilai kepandainya, mungkin aku masih bisa menghadapinya, walaupun mungkin sekarang aku tidak bisa seperti dulu lagi, yaitu merobohkannya, tapi rasanya ia pun sulit buat mencelakai aku. Tetapi, yang berbahaya sekali pada orang itu, justru diakini sudah mahir sekali mempelajari ilmu racun yang sangat ampuh, selama belasan tahun ia mati-matian dan mempelajari ilmu racunnya, dan sekarang ia sudah berubah menjadi pembunuh nomor satu di dunia yang paling kejam dan mengis yang bisa membunuh tanpa mati berkedip. Setiap orang yang bertemu dengannya, kabarnya harus mati. Tidak ada satu jiwapun yang lolos, besar kecil, tua muda, pria dan wanita semuanya harus mati di tangannya, oleh racunnya yang dasyat. Yang lanjadi bingung dan gelisah. Lalu apa yang harus kita lakukan Tia? Tanyanya gugup. Kau harus berusaha tetap menghadapinya dengan tenang. Bagaimanapun sulit buat mengelak lagi dari dia. Tetapi yang kukuhatirkan adalah keselamatan Giyokhon, anak itu yang belum mengerti apa-apa, dan ia pun satu-satunya keturunan Jenderal Giyokho, ternyata harus masuk dalam daftar kematian yang diberikan dia. Juga aku ingin minta sesuatu kepadamu, Yang Lan. Kau harus melakukan perintahku ini baik-baik. Janganlah buang-buang waktu, ajaklah ibumu untuk menyingkir dari rumah ini. Kukira aku sanggup untuk menghadapi dia dan merintanginya setengah harian, sampai kalian bisa menyingkir lebih jauh. Semakin jauh kalian menyingkir dari sini semakin baik lagi. Benar-benar membingungkan Yang Lan. Ayahnya bisa berputus asa seperti itu. Padahal dulu, ayahnya tidak pernah gentar menghadapi bahaya yang bagaimana besar sekalipun. Tetapi sekarang mengapa tampaknya semangat seng ayah itu runtuh dan dia berputus asa? Tia, sebetulnya siapakah dia itu tanda seru tanya Yang Lan akhirnya. Belasan tahun yang lalu ia sudah merupakan iblis wanita yang paling kejam, aku sudah kerkali-kali bertanding dengannya, tetapi sejauh itu ia tidak berhasil merubuhkanku. Akhirnya dia menghilang. Selama 12 tahun tidak terdengar lagi sepak terjangnya. Hanya pernah dikatakannya kepadaku bahwa ia akan pergi mempelajari ilmu racun dan kelak suatu saat ia akan mencariku untuk buat perhitungan. kemudian. Terima kasih.